Halo-halo para pencari fakta. Penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe lagi-lagi curi perhatian di ajang Piala Dunia 2022, seusai mengukir rekor dalam laga 16 besar kontra Polandia. Saat ini, ia menjadi top skor atau pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2022 Qatar, menyalih penyerang Portugal Cristiano Ronaldo dan striker Argentina Messi. Pemain berusia 23 tahun ini tak henti-hentinya membuat dunia sepak bola tercengang dan telah menjelma menjadi monster bagi lawan-lawannya di Piala Dunia. Teknik bermain di atas rata-rata membuatnya menjadikannya bintang di atas lapangan hijau. Mbappe pun kini menjadi pemain Prancis pertama dalam sejarah yang sukses, mencetak sedikitnya 4 gol dalam dua edisi Piala Dunia secara beruntun. Di Piala Dunia 2018 lalu, Mbappe tercatat menciptakan 4 gol untuk membantu Prancis menjadi juara. Kini, publik semakin dibuat penasaran dengan pemain yang satu ini. Tak perlu menunggu lama lagi, yuk sama-sama melihat fakta mengenai Kylian Mbappe. Let's check it out! Perjalanan karir Kylian Mbappe dalam dunia sepak bola memang selalu menarik untuk dijadikan inspirasi bagi siapapun. Bagaimana tidak, Mbappe adalah pemain bola berprestasi dan bisa dibilang sedang berada dalam puncak kesuksesan di usia yang sangat muda. Pesepak bola asal Prancis ini lahir pada tanggal 20 Desember 1998 silam. Kini usianya baru akan menginjak 24 tahun. Namun, Mbappe sudah menjadi bintang sepak bola yang sangat dieluh-elukan. Jiwa sebagai pesepak bola memang dari dulu telah mengalir dalam darahnya. Sang ayah Wilfridge Mbappe yang notabene berprofesi sebagai pelatih sepak bola dan sang ibu Faiza Mbappe yang merupakan mantan atlet bola tangan. Sejak kecil, Mbappe melakukan rutinitas berlatih sepak bola hingga bisa dikatakan bahwa sepak bola telah menjadi bagian dalam hidupnya sejak lama. Jadi tak heran jika ia pun menjadi bintang lapangan di usia muda. Tekadnya untuk menjadi pesepak bola profesional sudah bersemi dari usia dini. Ia pun bergabung dengan klub yang dilatih oleh ayahnya, yaitu AS Bundy, dan tentu saja bakatnya pun semakin terasah bersama klub tersebut. Tak puas dengan satu klub saja, Akademi Clyrofontein pun menjadi pilihannya untuk terus menggali potensi yang ia miliki. Mbappe pernah bermain dengan salah satu tim Liga Inggris, yaitu Chelsea, di usianya yang kala itu masih 11 tahun. Mbappe menjalani Liga Trial untuk bermain dengan tim muda Chelsea untuk berlaga melawan Charlton. Kemudian untuk debutnya sebagai pemain sepak bola profesional, ia memilih untuk merumput bersama Monaco. Padahal nih, di saat yang bersamaan, Mbappe juga mendapat tawaran dari legenda pesepak bola Zidane Zidane untuk bergabung bersama Real Madrid. Di awal debutnya, Mbappe menjadi pemain paling muda dengan usia 16 tahun yang bisa bermain bersama Monaco. Hal ini menggeser rekor Thierry Henry yang debut di usia 17 bersama Monaco. Bersama Monaco, namanya semakin bersinar di dunia sepak bola. Mbappe berlian yang semakin diasah semakin berkilau. Begitu pula bakat yang dimiliki Mbappe. Pada tahun 2017, akhirnya Mbappe menjadi pemain pinjaman untuk klub kasta tertinggi di Liga Paris, yakni Paris Saint-Germain. Dan setahun kemudian, ia pun resmi menanda tangani kontrak dengan PSG hingga musim panas tahun ini. Bersama PSG, Mbappe pun meraih lima trofi French Champion. Karena telah berstatus bebas transfer musim panas 2022, Mbappe pun melakukan negosiasi dengan Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Saat itu, keduanya pun dikabarkan telah mencapai kesepakatan secara lisan. Namun, Mbappe masih belum menanda tangani kontrak yang disodorkan. Dan hingga pada akhirnya, kelihatan Mbappe membuat Real Madrid patah hati. Pemain berusia 23 tahun itu justru memutuskan untuk menambah durasi kerjanya bersama Paris Saint-Germain hingga 30 Juni 2025. Tak hanya bersama klub, Mbappe juga dipercaya menjadi bagian timnas Perancis di Piala Dunia 2018. Dan saat itu, ia pun merasakan angkat trofi Piala Dunia. Sempat dikabarkan akan berpaling dari PSG dan pindah ke Madrid. Mbappe akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kontraknya hingga 3 tahun ke depan. Pihak PSG bergerak cepat untuk memagari Mbappe dengan nilai yang fantastis. Agar tidak lepas secara gratis ke tim berjuluk El Real tersebut. Kelian Mbappe permusimnya akan menerima setidaknya 50 juta euro atau setara dengan 784 miliar. Di mana sebelumnya dia bergaji di angka 22 juta euro atau 340 miliar per tahun. Dari beberapa sumber yang Mimin dapatkan, jika Kelian Mbappe memiliki total kekayaan 43 juta USD atau setara 586,9 miliar. Selain merumput di lapangan hijau, angka fantastis tersebut ia dapatkan dengan menjadi brand ambassador beberapa produk dunia, seperti Hublot, Nike, hingga EA Sport. Bahkan gym besutan EA Sport, FIFA 21, 22, dan 23. menggunakan wajah Kilian Mbappe sebagai cover gym sepak bola terpopuler di dunia tersebut. Dari banyaknya penghasilan yang ia miliki, maka wajar saja. Jika doi memiliki sejumlah koleksi mobil mewah. Ada pun mobil mewah yang dimiliki Mbappe, nggak kaleng-kaleng lho guys. Yang pertama ada Volkswagen Tiguan seharga 892 juta rupiah. Kemudian, Volkswagen Touareg seharga 1,8 miliar. Lalu ada Volkswagen Multifine seharga 1,2 miliar. Kelas V Mercedes-Benz seharga 2 miliar rupiah. Dan Ferrari 488 Pista seharga 8,2 miliar rupiah. Nah itulah dia beberapa fakta dari Kilian Mbappe. Jika kita melihat dari perjuangannya sejak usia muda, sangatlah wajar jika dirinya menjadi salah satu pemain sepak bola terkaya saat ini. Terima kasih. Terima kasih.